Saya main bola, main petak umpet dan sebagainya ya Puas ya mas ya Petak umpet, bu Di sembilan nektar rugi ini ya gak ketemu-ketemu Neda romos itu Lalu kemudian kancing gusti dibilih Ada perasaan Berat sekali ini Ampaknya Kok abut nanti Mangkun Negaran Sebagai salah satu pusat budaya Jawa hari ini Bagaimana? Bagaimana relevansinya Apa relevansinya Apa Mengapa Mangkun Negaran itu Penting untuk masyarakat Itu paling penting menurut saya Tantangan itu saya yakini Ketika kita memiliki Niat yang baik Kita memiliki Suatu Niat baik dikombinasikan juga dengan kerja keras Saya rasa semuanya itu pasti bisa Dilewati Halo teman-teman Ketemu lagi dengan Acara Blokosuto Kali ini kembali kami Keluar dari Jogja Bersama Pak Butet Wah perjalanannya lumayan melelahkan Pak ya Padahal yo mengning solo Untuk bertemu dengan Kanjeng Gusti Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Adipati Aryo Bers Betul Betul mas Bre Sujiwo Sebenarnya ada nama tengahnya lagi Tapi saya Cokro Utomo kalau gak saya Nama kecilnya ya mas Iya kan Mangku Negoro ke-10 Mangku Negoro ke-10 Yang banyak muncul dan viral di Medsos Mungkin satu-satunya raja Level raja yang termuda di Indonesia hari ini Hari ini Karena kalau usia sebetulnya Eang juga 24 ya Waktu diangkat ya Tahun 1944 itu mas Eang dulu Iya Mas Gimana Oh kanjeng Gusti Mas Kanjeng Gusti Gimana Sudah mulai Merasa Kalau kerasan pastilah ya Iya kerasan mas Tapi tracknya sudah mulai Nyaman gitu Nyaman Nyaman mas Nyaman dan bahagia sebetulnya ya Karena Ya perjalanan Sebetulnya masih sangat pendek usianya mas Baru Satu tahun lebih sedikit Iya Ini kan Maret dia Maret Ini serba Maret pak Iya Kanyeng Gusti ini Lahirnya 29 Maret Betul Diangkatnya 12 Maret Betul Terus Apa hari jadi Mangku Negoro ke-17 Maret itu juga lagi 17 Maret Serba Maret Iya Jadi Maret itu seperti bulannya Mangku Negoro sekarang mas Sekarang Yang menarik untuk saya itu Gini loh mas Rudot sama Hanya Gusti Iya Ini kan satu situasi yang bagi Nandalem itu satu perubahan yang Bisa dibilang drastis kan Iya Dari masyarakat sipil Hidup di Jakarta Iya Kulture Jakarta Anak muda Iya Lalu masuk ke satu Kulture yang Mangku Negara Gitu kan Itu saya pengen tau Perasaan nandalem itu Situasi Sopterapinya Secara culture Sebetulnya mas ya Saya dari kecil sekolah di Jakarta SD, SMP, SMA Di Jakarta Kuliah juga di Jakarta mas Lu gue lah pokoknya Iya Bisa dibilang seperti itu mas ya Tapi saya beruntung sekali Karena saya Memiliki seorang ayah yang Yang sangat Perhatian dan Mendidik saya dari usia kecil ya mas ya Iya Saya dari kecil memang Romo itu Maunya saya Keluar dari Jakarta Iya Oh keluar dari Solo Keluar dari Tumbuh Tumbuh besar di Di luar Solo Bukan karena apa-apa ya mas ya Ini karena Romo inginnya Coba kamu Punya wawasan Yang berbeda aja gitu Coba Mengalami Kehidupan Sebagai mana orang pada umumnya Supaya kamu bisa terbentuk Dari pengalaman hidup yang Kamu dapet dari situ Kurang lebih seperti itu mas Jadi Conditioning dari Dari Romo Itu dari itu keputusan dari Romo sendiri Tentu dengan ibu juga Jadi ya Memang cara Romo mendidik seperti itu Tapi ketika Kalau kita bicara tentang Mangkun Negara sendiri Romo juga selalu ada untuk saya Dari kecil Ya dulu dari kecil ya saya Pasti Solo Liburan Liburan Atau mungkin Upacara adat Satu suro Tinggalan jumunengan Ruahan Dan sebagainya Yang selalu diadakan Setiap tahunnya Di sini ya mas ya Ya dulu saya masih kecil Saya mungkin belum paham ya Masih SD Saya belum ngerti apa-apa Itu pasti dateng ya Anak kecil Dateng gak acara Gak ngerti apa-apa gitu ya Tapi sering berjalannya waktu Tanggung jawabnya itu Juga oleh Romo juga Ya sedikit demi sedikit Ditambah Mungkin dulu saya SD Cuman dateng sebagai tamu Yang berdiri-berdiri Lihat-lihat Tapi SMP Saya mulai diminta Romo Untuk bawa pesoko Pada saat itu ya SMP mas SMP saya bawa pesoko SMA Kemudian Romo juga Memberikan saya suatu anugrah Saya dulu Dari Gusy Radenmas Menjadi Gusy Pangeran Hario Menjadi GPH SMA Disitu saya diberi tanggung jawab Lebih juga untuk Jadi cucuk lampah Misalnya saat satu suruh Yang memimpin upacaranya Jadi dari SMA itu Jadi SMA Jadi ya memang Ya saya beruntung mas Beruntung sekali karena Ya Romo dari kecil Memperhatikan saya Dan mendapatkan Suatu keseimbangan yang Menarik sebetulnya Jadi Pengalamannya mungkin Di luar Solo Tapi Tidak hilang dari akarnya Jadi kombinasi sebetulnya Antara dunia modern Dengan dunia Ya tradisional ya Kita bisa bilang ya Yang dunia kebudayaannya itu Sebisa mungkin oleh Romo itu Bagaimana itu bisa Dipertemukan dengan baik Supaya Ya mungkin Dari hitungan Romo Jadi orang yang lebih Inilah Lawasannya lebih luas Kanjung Gusti Kalau misalnya anak kecil Masih kecil kan Ikut-ikutan kan Ya tentu Semua sebuah menyenangkan Tapi kalau remaja Mulai remaja Mulai tumbuh Menuju dewasa Mulai makin banyak Tanggung jawabnya Sebetulnya mau Apa ya Ada perasaan Nyaman gak Atau justru Ini kok Membebani hidup saya Saya seneng sih Mas Betul ya Karena Ya satu ya Dulu ya sebagai Anak yang usianya Lebih muda ya Ya dateng ke Mangkun Negaran Kan seneng ya Mas ya Karena Ya tempatnya besar Dan Apa namanya Banyak temen-temen juga Disini penokawan-penokawan Anak-anak di dalam Yang saya dari kecil Tunggu besar bersama mereka Saya masih kecil Saya Ya main bola Main petak umpet Dan sebagainya Ya Puas ya mas Petak umpet 9 nektar Iya mas Gak ketemu-ketemu Saya dari kecil Saya disini ya Ini bagian dari Ya untuk sebagian yang kecil Seperti tempat bermain saya Mas ya Saya dulu ngumpet Kesana-sana Itu masuk ke rumah warga Rumah di dalam Saya ngumpet-ngumpet disana Terus Saya main Terus yang penokawan Sebetulnya ya Tau tapi agak berani Mungkin ya maksudnya Saya main bola dari kecil Menang terus Munggo kaceng gusik Betakan bola Munggo kaceng gusik Anu kipernya Itu seperti juga Percandaan Kalau PSIM sama PSIS Kalau tarung sepak bola Itu juga gitu Kalau sudah main Doron-doronan gitu Munggo Pun lo petakan Bulan dipun Tapi Perlu gawangnya Tapi seneng mas Saya dari kecil itu seneng sekali lah Dengan keluarga Tapi waktu remaja kan Ada perasaan Apa ya Biasanya ya Rebel Pengen Terus kemudian Ketika masuk ke dalam Pura ini Kan tentu banyak aturan Itu gimana tuh? Saya sebetulnya Fase seperti itu Bisa dibilang Gak pernah sih Sejujurnya ya Gak pernah Karena Ya saya Saya dulu dengan romo itu Gimana ya mas Saya yang Saya sebagai anak Saya melihat ya hidup saya itu Saya berbakti untuk Romo ibu aja sih mas Jadi Apapun itu yang saya diminta Untuk melakukan gitu ya Ya saya lakukan aja gitu Dengan 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 santai lah Jadi gak terlalu saya pikirin Sebetulnya Apalagi Apa Rebel atau apa Sebetulnya gak Terlalu ada sih Walaupun masih remaja dulu ya mas Tapi saya nikmati aja sih Karena Ya saya tuh cuman anak kecil Mas gitu Zaman itu Gak ngerti apa-apa Juga soal kehidupan gitu Kalau bukan karena orang tua saya ya Saya mau Jadi apa juga Jadi saya ngikutin aja sih mas Dan saya tau Saya tau sendiri ya Dari kecil saya melihat Orang tua saya Romo Ibu kan setiap hari ya mas ya Jadi yang saya tau persis betul Bagaimana Tanggung jawabnya Bagaimana Suka dan dukanya Semuanya ya Saya melihat bagaimana Komitmen Romo terhadap Perjuangan Romo juga Untuk bagaimana bisa tetap Mempertahankan dan Melestarikan Mengembangkan projo ini kan Luar biasa gitu Luar biasa besar dan Tantangannya banyak Tapi senengnya juga banyak gitu Jadi ya saya sebagai anak Saya melihatnya juga Ya ini dunianya Romo Dunianya keluarga kita Ya ini ya bagian dari hidup saya Ya saya nikmati aja Ada gak di dalam situasi Mendalem berada di dalam Yang anda rasakan itu Paugeran-paugeran Aturan-aturan di dalam ini Yang dianggap menjadi Semacam kontraproduktif Untuk Culture manusia Hari ini Generasi milenial ini Wah berat ini Apakah ada keinginan Misalnya Wah ini bisa di judul review ini Ada gak pikiran-pikiran seperti itu Saya rasa Untuk pakem itu Bagaimanapun itu Fondasi saya sih mas Tinggal bagaimana Mengembangkannya aja sebetulnya Bagaimana diaplikasikannya hari ini Jadi Kalau mungkin Apa yang kita lakukan hari ini Itu bukan merubah Bukan memodernisasikan Tapi cuma sebatas Mengkontekstualisasikan gitu mas Bagaimana mengkonteksualkan Masa lalu dengan situasi Hari ini Sebagai contoh Yang sangat-sangat Simple gitu mas ya Misalnya Hari ini kita ada penggunaan Sosial media Ya Ya pasti kita menggunakan itu Karena itu memang fasilitas Teknologi yang ada Seiring berkembangnya zaman Untuk bagaimana kita Dari bangun negara Bisa berkomunikasi Bisa menyampaikan pesan Kepada publik Hari ini ada sosial media Dulu tidak ada Dulu mungkin sifatnya Lebih tertutup Tapi bagaimanapun ini Ya kita sadari Bahwa Ya kebudayaan ini kan Tidak terlepas dengan masyarakat Dan kalau masyarakat Tidak tahu informasi Tidak mempunyai kedekatan Atau memiliki pengetahuan Tentang kebudayaannya Bagaimana masyarakat Rame-rame Kita bisa gotong royong Untuk Nyenggoyung kebudayaannya Jadi ya Sebetulnya ini lebih bagaimana kita Mengelola ini semua Dengan cara yang kontekstual Mengemasnya dengan cara yang Relevan dengan Keadaan hari ini Kalau dengan Abdi Dalem Bisa berkomunikasi dengan Whatsapp misalnya gitu Beberapa bisa Bisa ya Ya Beberapa bisa Ya itu namanya Kombinasi yang bagus Sinergi ya Antara masalah itu Dengan masa kini Tapi beberapa hal Tentu ya Ketika mendesak ya Kenapa tidak Saya rasa sih seperti Tergantung situasinya Tapi ya yang penting Kalau dari saya Ya paling penting itu ya Bagaimana Apa yang ingin Kami lakukan itu Bisa ter Ter-deliver dengan baik Kepada semuanya Terkomunikasikan Terkomunikasikan dengan baik Supaya semuanya Tetap menjadi bagian dari Apa yang kita lakukan Mungkin isu awal Tentu ada ya Bagaimana Seperti yang mas Mas Butet bisa lihat Hari ini juga Banyak juga yang muda-muda Iya Nah ini Antara Generasi itu Tetap Bagaimanapun kan Sangat Iya Sangat alami ya Ketika Yang lebih sepuh Dengan yang lebih muda Mempunyai pandangan yang berbeda Tapi Saya melihatnya justru Bagaimana yang sepuh ini Yang pasti punya kelebihan Masing-masing Punya kekurangannya masing-masing Yang muda juga Pasti punya kelebihan Punya kekurangannya masing-masing Yang gimana Tinggal saling isi lah Yang sepuh gimana pun Pasti punya jam terbang Punya pengalaman yang Jauh lebih Banyak gitu Bahkan lebih Pengalaman hidupnya Pasti lebih dari saya Saya usia hanya 26 tahun Yang sepuh-sepuh Usianya mungkin Tiga kali Pat saya pun juga ada Dan itu kan sesuatu Yang kita Kita mau kita belajar Dimanapun Mau kita baca buku Sebanyak apapun Waktu itu kan Gak bisa dibeli Gak bisa kita Gak bisa kita langsung Pelajari begitu aja Nah ini tinggal bagaimana Nyari titik tengahnya lah mas Kadang-kadang Nah gak ambil keputusan Ada yang senang Ada yang tidak Ya saya rasa Itu semua bagian dari proses Dan alamiah aja sih mas Sebagai manusia Nikmati aja Kalau misalnya Kanjeng Gusti Ada orang di luar sana Generasi milenial gitu ya Generasi Z Bertanya dengan agak kritis Kenapa sih Entitas Lembaga Puro Mangkun Negara Dan mungkin yang semacam itu Yang banyak Harus dilestarikan Atau harus dijaga Keberadaannya Itu apa Jawabannya Kagu Gusti Saya rasa Yang paling penting Ini dua arah ya mas Saya bicara dari sisi Mangkun Negaranya dulu aja ya Oke Dari si Mangkun Negaranya itu Saya rasa Ya ini kan bagaimana Kebudayaan Indonesia ini Kita negara Kita lihat dari makronya dulu ya mas Indonesia ini kan Kita ini bangsa yang Dari pandangan saya Kita sangat beruntung sebetulnya Karena kita bangsa yang sangat besar Dan bangsa yang Sangat unik Sebetulnya Bagaimana Indonesia ini sangat Memiliki keunikan kebudayaan Yang sangat Luas Dan sangat beragam juga Kita bisa melihat ya mas Biasa di Indonesia Banyak sekali Seni budaya Tradisi Nilai-nilai yang berkembang Di Indonesia itu Sangat beragam Dan saya merasa ya Bagaimanapun kita Sebagai masyarakat Indonesia Ini adalah identitas Bangsa kita gitu Tapi satu poin Yang saya rasa Dari identitas Yang sangat penting itu ya Bahwa Identitas itu adalah Yang membuat Kita Memiliki Suatu keunikan Memiliki suatu Hal yang Istilahnya apa ya Suatu value Suatu nilai yang Yang tidak bisa Didapatkan di tempat lain Itu yang saya rasa Penting sekali dari Kebudayaan Seperti kita melihat Di Solo ya Solo itu kan kota budaya Kebudayaan yang ada Di kota Solo ini Kebudayaan Solo ya Jawa Solo ini kan Ya hanya ada di kota Solo Bahkan kebudayaan Jawa Yang ada di Solo Dengan di Jogja itu Walaupun kita tetanggaan Tapi ada perbedaan ya Dengan keunikannya Dan keindahannya Masing-masing Dari Tariannya aja Gaya Solo dan Gaya Jogja beda Makanannya Dari makanannya Adat istiadatnya Adat istiadatnya Itu aja udah berbeda Nah inilah yang membuat Suatu Daerah Bagaimana kita Sebagai masyarakat Sebagai seorang pribadi Itu Dengan memiliki Identitas itu Saya rasa Kita juga memiliki Nilai lebih juga Nah bagaimana ini Tentu harus dipertahankan Ini tentunya Karena ini membawa Dampak positif juga Untuk kehidupan kita juga Mas Sebagai contoh ya Misalnya saya melihatnya Mungkin kita Karena kebetulan kita ada Di Pracima ya Mungkin kita di belakang kita Saat ini ada Pracima sana ya Ini Pracima Twin ya Pracima Town Iya Pracima Twin Town ya Bahasa Belandanya Taman Mas Iya Kenapa kita pake nama itu Karena Kita mau relate dengan Taman Balai Kambang hari ini Itu kan dulu Dibangun oleh Mangkun Negara ketujuh Dengan namanya kan Kartini Town Iya Jadi itu kita Kita ambil benang merahnya disitu Tapi ya kembali Tadi kebahasannya Seperti kalau kita Kita melihat dengan Pracima sana ya Ini kan mengangkat Makanan khas Mangkun Negara Jadi dengan mengangkat Kita Menyadari Potensi Aset dari kebudayaan kita ini Intangible value yang ada Di sekitar kita ini Ternyata membuat juga nilai lebih Untuk Apa yang kita lakukan disini Mas Begitu pula dengan seni budaya Begitu pula dengan Lainnya gitu Banyak sekali Saya rasa dari Pakaian Dari Kuliner Dari tradisi nilai-nilai Seni budaya Itu menjadi suatu nilai Tambah Yang tidak bisa didapatkan Di tempat lain Itu menurut saya Salah satu pentingnya Untuk bagaimana kita Kebudayaan itu penting Untuk dilestarikan Dan terus dijadikan Kehidupan sehari-hari kita Bagian dari Lifestyle kita Karena ya itu tadi Dan setiap daerah ini Punya keunikannya masing-masing Tujuh Jadi Ini menambah suatu Nilai lebih Untuk setiap daerah Dan setiap manusia Yang ada di dalam Dan untuk itu Itu bisa jadi nilai Lebih buat Indonesia Betul Tapi begini Kanjeng Gusti Biasanya kita memandang Kebudayaan Kita ngomong yang agak Lebih luas lagi Itu kan ada Kadang-kadang dipandang Dari dua sisi yang agak ekstrim Yang pertama adalah Mengelap-elap Mengelap-elap itu ya Jadi pajangan Jadi kelangenan Jadi sesuatu Ya Jadi sesuatu yang hanya Perlu diziarai Betul Tapi di sisi yang lain itu Enggak kok Ini ada fundamental Ada value Yang bisa kita Jadikan sebagai Dinamika kebudayaan Di masa yang akan datang Betul Dalam konteks itu Gimana ini sebetulnya Pandangan Kanjeng Gusti Ya kembali lagi Mas ya Sebenernya agak mirip Jawaban ya sebetulnya Kebudayaan itu Menurut saya itu Itu adalah bagian Dari masyarakat Bagian dari kehidupan Sehari-hari Nah itu kembali lagi Ke bagaimana juga Kami Mangkun Negaran Sebagai salah satu Pusat budaya ini juga Bagaimana kita Tanda kutip Mengelola kebudayaan kita Dan penting sekali Sebetulnya Karena Ya sebagai salah satu Pusat budaya Tentu perannya Juga besar Di bidang ini Dan itu yang kami Lakukan hari ini Kita juga berkaca juga ya mas Bagaimana Kebudayaan ini Bukan hanya sebagai Tadi Suruh jelas Katakan sebagai tontonan Sebagai sesuatu yang Turistik gitu ya Tapi ini juga menjadi Sesuatu dari bagian kehidupan Mungkin contoh-contoh Kecil aja ya Contoh kecil Dari kegiatan Pariwisata yang kita lakukan Di Mangkun Negaran gitu ya Ya kita lakukan hal-hal kecil ya mas Seperti kita Kita sediakan Wadah untuk Wisatawan masyarakat Bisa belajar juga Tentang kebudayaan Misalnya kita buat Workshop tari Kita buat workshop Untuk Belajar menulis Aksara Jawa Kita buat workshop Karawitan gitu ya Itu memang hal yang Sangat simpel ya Tapi setidaknya disini Masyarakat Tidak hanya menonton Tidak hanya melihat Tapi juga bisa menjadi Bagian dari Kebudayaan itu Dalam skala yang lebih Besarnya lagi Di masa-masa awal ya mas Saya juga Sempat berpikir juga Secara garis besar gitu ya Bagaimana Peran Dan relevansi Mangkun Negaran Sebagai salah satu Pusat budaya Jawa hari ini Bagaimana Bagaimana relevansinya Apa relevansinya Apa Mengapa Mangkun Negaran itu Penting untuk masyarakat Itu paling penting Menurut saya Karena itu biasanya Pertanyaan eksistensial Betul Secara basic Jawabannya Mungkin ya Supaya Kebudayaan kita Terus selestari Terus berkembang Dan sebagainya Tapi menurut saya Kembali lagi gitu Apa pentingnya Mangkun Negaran Untuk masyarakat Kita harus melihat Relevansinya juga Saya merasa ya Jadi Komunikasi ini Tidak hanya Satu arah Tapi dua arah Mangkun Negaran harus Bermanfaat Dengan itu Masyarakat pun juga Lebih senang Dan lebih guyup Bisa nyengkuyung kebudayaan Ini bukan karena terpaksa Tapi karena Kebutuhan Karena memang Kebutuhan Dan menyenangkan juga Saya pernah melihat Kawan-kawan penari Latihan Saya lihat koreografi Koreografinya itu Sangat kontemporer Bukan hanya yang klasik Memang terasa Basic klasiknya ada Tapi ekspresinya Sudah sangat kontemporer Waktu itu saya melihat Di halaman Dekat air mancur itu Sama Kanjeng Gusti Gusti Putri Wah Ini maju sekali Iya Ada beberapa karya Yang kami buat Yang memang lebih Kontemporer Lebih Lebih seperti Ini ya Apa yang bukan pakem Yang lebih Hiburan lah Seni hiburan Tapi Menariknya kan itu dilakukan Di dalam mangkuk negara Kalau itu diluarkan kan Sesuatu yang biasa Tapi kan itu Di dalam keraton Di dalam Katipaten ini Kok ada seperti ini Kan menjadi sesuatu banget Betul Jadi ya disitu saya Sempat berpikir gitu ya Bagaimana mangkuk negara ini Perannya hari ini Untuk masyarakat itu Seperti apa Saya rasa yang terbaik itu Adalah bagaimana Mangkuk negara ini Juga bisa menjadi Suatu wadah Sebetulnya Wadah kebudayaan Utamanya Dimana Mangkuk negara ini Adalah tempat Untuk Masyarakat Bagaimana mangkuk negara ini Bisa mewadahi setiap Unsur masyarakat Untuk bisa Menjadikan mangkuk negara ini Sebagai suatu ruang Sebetulnya Misalnya Sebagai seniman Di mangkuk negara ini Kita bisa berkarya Bersama disini Karena Ya kita Meyakini bahwa Apa yang kita lakukan disini Harapannya juga Kita bisa Membawa dampak positif Untuk seniman itu juga Karena itu Banyak kolaborasi Betul Kita lakukan kolaborasi Makanya kita banyak Lakukan kolaborasi Karena Prinsipnya itu tadi Jadi ya tentu Mangkuk negara Kita memiliki Keperluan kita Pastinya ya Untuk bagaimana Mangkuk negara Terus berlanjut dan sebagainya Tapi itu juga Seiring dengan itu Keberlanjutan ini juga Dari Approach saya Dari pandangan saya Keberlanjutan ini Hanya kita bisa capai Dengan memiliki dampak Dan manfaat juga Untuk masyarakat Akademisi kita undang Disini kita belajar Sama-sama Kita riset sama-sama Kita melakukan penelitian Bersama-sama Kita paparkan Bersama-sama Kita belajar Bersama-sama Seniman tari Seniman karawitan Monggo silahkan Disini kita berkarya Bersama Kita gali bersama Potensi Seni budaya Yang ada di mangkuk negara Para sejarawan Membuat kegiatan Di mangkuk negaran Belajar di mangkuk negaran Silahkan Jadi mangkuk negaran ini Menjadi Akan kita Ingin sekali kita bangun Menjadi suatu pusat Budaya dan pusat pengetahuan Tapi sebeda itu Menjadi suatu wadah Untuk menjembatani juga mas Antara Masyarakat ini juga Dengan Pihak yang lebih besar juga Karena Semakin rame Semakin kita guyup Semakin kita senang-senang Menjadikan ini suatu yang menyenangkan Saya rasa juga Dampaknya juga akan lebih besar Pak Budet Ini kalau ngomong dengan Kanjeng Gusti ini Kan dilantik di usia 24 Sekarang usia beliau ini Jalan 26 Ini kayak Kita ngomong dengan orang Di atas 40 tahun Iya Waktu kita seumur ini Kita belum bisa Punya perspektif seperti ini Itu Itu gimana itu Memang dipersiapkan Untuk menjadi seorang adipati Di pura mangkuk negaran Atau bagaimana Saya Ya tentu saya banyak belajar Dari orang-orang yang lebih Sosok-sosok yang lebih Berpengalaman ya mas Tapi Kanjeng Gusti tau Kalau memang Dipersiapkan Ya mungkin cara romo Dulu lebih implisit ya mas Karena Ya Ya kita tidak terlalu fokus sih Sebetulnya Dari Kehidupan Setelah Romo gitu mas Kita gak mau bahas hal Seperti itu Jadi ya cara romo Berdidik ya lebih secara implisit Maksudnya Itu ya Karena itu gak ada Gak ingin ada bayangan Yang negatif Yang negatif Tapi kan di dalam hati Tentu mungkin tau ya Kalau Kelak Suatu saat Saya gak berani Terpikir sih mas Enggak Enggak berani bahkan Mungkin romo itu Cuma gadang Kan tuh nyatanya Romo juga tidak menyiapkan Semacam putra mahkota gitu Enggak dong Selagi beliau hidup Ya Jadi tapi beliau Saya yakin Leluhur kita itu Sudah Moco Membaca kekuatan Dari mungkin Sejumlah putra-putranya Oh ini sih Tak gadang Lalu beliau gak diam-diam Menyiapkan Semacam infrastrukturnya Ya bisa jadi sih mas Tapi Saya Melihatnya bagaimanapun ya Segala sesuatu yang Sudah terjadi di kehidupan kan ya Hari ini kita berada disini gitu ya Sehari ini kita berada disini Di titik ini Ya Itu memang perjalanan kehidupan Yang saya syukuri dan Karena saya Sehari ini udah disini ya Saya 100% disini Dan saya rasa Apa namanya Kalau kita bicara tadi Tentang dipersiapkan Dan sebagainya ya itu Itu proses yang panjang ya mas Jadi Ya Suatu kenikmatan Tapi ingin saya unggih Kanjung Gusti Ketika menedak Romos itu Lalu kemudian Kanjung Gusti Dipilih Ada perasaan Berat sekali ini Tampaknya Kok abut nanti Abut sakit Ada-ada kayak gitu ya Kalau kita bicara Ada-tidak ada mas ya Iya Secara alami ya Tentu pasti kan ada ya Tapi Ya di Kembali lagi mas Segala sesuatu Saya yakini Itu terjadi karena Masih ada alasannya Pasti ada tujuannya Dan ya Tantangan Di segala satu Di kehidupan Masih ada mas ya Iya Besar atau kecilan Itu relatif menurut saya Ya Karena situasinya seperti itu Ya walaupun saya masih muda Dan sebagainya Ya saya pasti Saya lakukan gitu Karena Itu juga bentuk Untuk saya itu juga Suatu kebanggaan pastinya Suatu berkah yang luar biasa ya Bisa meneruskan Tokoh-tokoh yang luar biasa ya mas saya Luhur 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 Mangkun Negara Dari Mangkun Negoro Satu Sampai Romo Sampai ke sembilan Ini kan tokoh-tokoh yang Luar biasa Fenomenal Dan berpengaruh Di masalahnya masing-masing Itu suatu berkah yang luar biasa mas Jadi Dan kedua ini kan juga Bagaimanapun Saat itu kan Saya sebagai anak yang Ini juga bentuk saya Dakti saya juga Pada Romo juga ya mas ya Jadi Tantangan pasti ada Tapi Ya semua tantangan itu Saya yakini Ketika kita memiliki Niat yang baik Kita memiliki Suatu Niat baik Dikombinasikan juga Dengan kerja keras gitu ya Saya rasa Semuanya itu pasti bisa Dilewati sih gitu Jadi ya Walaupun tantangannya banyak Saya tetap Cukup percaya diri Cukup optimis Dan menikmati prosesnya ya Ada yang miss Pemutusannya di awal-awal Ada yang bagus Ada yang kurang bagus Ya saya anggap semua itu pelajaran mas Kita belajar sambil melakukan aja gitu Karena melakukan saja itu Sudah satu keberhasilan Sebetulnya Belum lah Mas saya Masih banyak saya lah Saya Saya rasa ini masih awal sekali Perjalanan masih Sangat panjang Tapi ya Saya beruntung sekali Karena masih banyak orang-orang juga Yang di sekitar saya Yang Yang menyayangi saya Yang mendukung saya ya Seperti Tentu Masih ada ibu Yang sangat Mendukung Yang memberi saya Dukungan moral Yang besar sekali Ada budi-budi saya Gesti Satuti Gesti Rosati Gesti Asrini Yang di Malaysia Yang selalu Mendukung saya Yang selalu Mengingatkan saya Mengingatkan saya Dalam artian Positif ya Mengingatkan untuk istirahat juga Kadang-kadang Tapi ya Supupu-supupu yang Sangat mendukung Dan aktif juga Mendukung saya Ponakan-ponakan Jadi Ya saya beruntung Saya beruntung Dan saya sangat syukuri Karena Karena ya kita semua Kita Mempunyai satu Keyakinan yang sama Dan memiliki satu Semangat yang sama Mas Butat Tanpa itu Saya rasa juga Ya Itu fondasi Tapi terpaksa Mengorbankan beberapa hal ya Misalnya kayak studi Kan Kalau gak salah Waktu itu sudah hampir Di luar Jadi Gak ada perasaan ini ya Semua ada waktu Dan tempat Yang langsung Karena ya Bimbing sama staff Lalu menugasi Menugasi Seluruhur Dan sama staff Mas koknya cuma Nenek ini ya Pasti semua itu Ada waktu dan tempat Jadi Apa namanya Apa yang ada hari ini Ya kita Fokus hari ini Mas Dan Apa yang Situasi hari ini Seperti apa Ya kita disitu Pikiran dan badan kita Ada disitu Ya kita harus Satu persen disitu Kemungkinan-kemungkinan Yang lain Saya tidak mau terlalu Pikirkan sebetulnya Karena Ya Dalam hidup ya Saya maunya semua Itu seratus persen Jadi ya Apa yang saya lakukan Hari ini ya Seratus persen ya disini Nah dengan Dengan Hobi-hobi yang dulu ada Traveling Fotografi Tadi sempat ngobrol Tentang fotografi ya Karena Sama-sama Pengguna Lekaki itu Itu gimana tuh Kembali lagi mas Ada waktu dan tempat Ada Saat-saatnya Untuk Tentang Ada dong Traveling Harus Kalau misalnya Kanjung Gusti Lagi naik gunung Itu ada pengawanan Khusus gak dari Pihak keraton Kalau sekarang Ya ada lah mas Tapi ya Gak banyak-banyak Satu dua orang ya mas Tapi gak kemudian Digendong Saya seneng sekali mas naik gunung ya Karena Gak tau ya Saya tuh merasa Hidup sekali mas Di gunung itu Saya Bukan Bukan kepuasan ya Apa ya Lebih ke Disitu tuh saya nemu Titik yang Ada semacam Pengalaman spiritual Sepatu Di perasaannya Ada satu titik yang Ketika Melihat matahari Terbit di Puncak itu ya Itu sesuatu yang Saya gak Itu perasaan yang Saya gak bisa Dapet di tempat lain lah Intinya Dan perjalanannya itu Penuh dengan ya Kenikmatan ya Sebetulnya Jadi Saya seneng sekali mas Dengan gunung gitu Dari kecil ya Gak tau kenapa ya Romo juga dulu Seneng naik gunung sih Iya Romo dulu seneng Terus suka fotografi juga ya Romo ibu Seneng motret Dulu ayang-ayang Juga seneng motret Jadi Turun-temurun sih masalah Fotografi itu ya Kayaknya sekarang Udah langsung digital ya Iya Saya lahir udah digital Tapi Jadi Romo ya Ngajarinnya sebatas itu Karena gak motret digital Tapi saya motret itu Saya inget sekali Dibelikan kamera pertama Itu SMP SMP Kalau last 2 SMP Apa? Canon mas Canon seri G Canon DSLR mas Apa ya? 500D 500D Iya kecil mas Salah kecil Dengan kit lens itu 1855 Dulu motret pertama kali dengan itu Terus ya berjalanan waktu Dulu saya Dari motret Baru hobi traveling Sebetulnya Oh gitu ya Jadi motret itu memicu saya Untuk Lebih mengetah Iya betul Memicu saya untuk Melihat Yang lebih luas lagi Terutama alam mas Sebetulnya Setelah canon Apa pindah kemana? Setelah canon Fuji mungkin mas Langsung Fuji X-Pro 2 ya Itu X-Pro 1 Oh dari X-Pro 1 Iya X-100 Yang pertama saya juga dulu Pernah pake mas X-100 X-100 generasi pertama Pertama Udah pake Udah Itu mungkin SMA ya SMA atau Akhir-akhir SMA Baru kemudian setelah Fuji Pindah ke Leica Iya mas Terus kayaknya bentar lagi Hasil belat ini Itu racun itu mas Bahaya Tapi yang saya seneng dari motret itu apa ya Karena itu Menjadi momen yang kita bener-bener Slow Slow down gitu ya Kita Kita pelan Kita menjadi lebih Kalem Lebih Sadar gitu ya Kita Ya kita memelankan Kecepatan di hidup gitu mas Seperti kebudayaan Jawa Betul Budayaan Jawa itu kan sangat menyenangkan itu mas Itu kan bagaimana kita Kita diajak Untuk lebih Pelan Pelan Karena ketika kita lebih pelan Dari Kita berpikir Kita lebih Kita lebih Ada Lebih sadar Nah itu maksud saya Terkait dengan itu kan Barat Dunia Barat tuh Sekarang kan juga sudah mulai ada tuh Apa istilahnya ya Filsafat untuk Lebih hidup pelan gitu ya Iya kan Padahal di Jawa Di Timur Itu memang akarnya Akarnya Betul Penghayatan atas hidup Betul Kalau di dalam Fotografi tadi itu Iya Itu Objek favorit itu Yang lanskap Lanskap Atau antar Manusia Relasi manusia Yang human interest Kalau Kalau itu mungkin agak susah mas Tapi ya kalau harus milih satu ya Saya mungkin paling seneng Memang motret alam Alam ya Karena saya seneng berada di Alamnya gitu ya Fotografinya ya bonusnya gitu mas Itu sih Tapi ya karena Sekarang kan nyari waktu Lebih sulit ya mas Kalau alam-alamnya Biasanya lebih Harus lebih lama ya Perginya gitu kan Jadi ya Untuk kehidupan sehari-hari Saya seneng motret manusia Karena Ketika kita motret Manusia Kedipan sehari-hari Iya mas ya Itu juga sebetulnya Kembali lagi gitu Itu memelankan kita Dan membuka mata kita Untuk bisa lebih melihat Keindahan dan Kebahagiaan di sekitar kita juga Hal-hal kecil ternyata Bisa jadi lebih bermakna gitu Iya Dan itu Ya fotografi sih Untuk saya membantu Dalam sisi itu ya Pak Buten tuh dulu fotografer Iya iya mas Saya tahu itu Dulu saya jadi fotografer kepepet Iya Terusnya kan penulis Jurnalis Kemana-mana Mesti bawa kamera Iya Tapi ya itulah seperti Kebudayaan Jawa itu juga Menjadi penyeimbang ya Iya Maksudnya hari ini kan Kehidupannya sangat cepat ya mas Iya Saya sendirian juga Hidup di dunia seperti itu Saya dulu sekolah hukum di Di Depok sih Di UI Iya Kemudian saya juga Merasakan kehidupan perkantoran di Jakarta juga Sempat lawyering Iya Jadi pengacara konsultan hukum Selama dua tahun setengah Tiga tahun lah Kurang lebih kurun waktu itu Jadi Itu kan Serba cepat Serba tekanan tinggi Serba Pokoknya serba ekspektasi tinggi Dan sebagainya Mendapatkan penyeimbang di Kehidupannya itu ya diantara lainnya Dari Kebudayaan Pelan itu tidak harus tertinggal Betul Pelan-pelan itu justru Melewati satu penghayatan Yang bertahap dan jelimat Dan kita jadi punya Indera kita seperti di asa Betul Sensitifitas terhadap manusia Iya Dan sekitar kita dan apa yang kita lakukan itu semua Lebih ter Terdata ya Lebih secara Di pikiran kita itu lebih Apalagi ketika ada kesadaran untuk mendokumentasikannya Nah itu Pengamatannya lebih tenang Dalam satu objek Lebih Digali ini Kayaknya dari mana nih Gitu-gitu ya Itu nyenengin sih mas Nyenengin Kak Anjing Gusti Kayaknya pernah lama juga ya Jalan-jalan di Nepal Pernah mas Itu tahun berapa ya 2017 mungkin ya Atau 16 Bersama Romo Enggak mas Itu sendiri Saya dengan kakak saya malah Dengan kesisura Dengan kesisura gitu Iya Ini kalau jalan-jalan Walaupun jalan-jalan di luar negeri Tapi Objek-objek fotonya itu Selalu Selalu alam Jalan-jalan sepi Kambing Terakhir ke India kemarin mas April Iya April kemarin Wah Luar biasa sih Luar biasa melihat Kehidupan Kebudayaan disana gitu ya Luar biasa India Unik lah Nah Ke Kanjung Gusti Kalau Kanjung Gusti itu kan hidup di era yang Mudanya kita bilang modern lah ya Iya Kemudian ada tata laksana yang sudah pernah proses Yang sudah pernah dialami waktu kuliah Kemudian bekerja gitu Nah Bagaimana Membawa Atau melihat sistem manajemen Kita lebih ke sistem manajemen Yang ada di dalam Dalam Pura Mangku Negaran ini Iya Dan kemudian Segala hal yang Kanjung Gusti miliki Dalam Sistem pekerjaan lah Sistem kuliah Maupun yang lain-lain gitu Iya Ada gak yang Yang kemudian Di install disini dalam Konsep manajerialnya Iya Jadi ya Di Mangku Negaran ini seperti Kerajaan yang lainnya juga Mas ya Kan Ada lembaga-lembaga adatnya ya Dengan fungsi yang Berbeda-beda Gitu ya Contoh Seperti di Kawadanan Mondropuro Itu kan untuk urusan rumah tangga Jadi rumah tangga Administrasi Perizinan dan sebagainya Ada lembaganya Mondropuro Ada untuk silsilah Dan urusan makam juga Juga ada Itu di Wodono Satrio Perpustakaan Dan arsip Di Reksopus Toko Untuk seni budaya Ada di Panti Budaya Jadi ada beberapa lembaga Ada sekretariat Ada Tentunya Keuangan gitu ya Itu kan berarti ada Enam lembaga ya Enam lembaga Nah Yang paling penting Yang saya ingin Terapkan Dan sudah kita terapkan Itu ya Bagaimana setiap lembaga ini Tentu mempunyai fungsi Yang berbeda-beda ya Mempunyai fungsi Mempunyai Keahlian dan mengetahuan Yang masing-masing Tapi yang paling penting ini Untuk Kita melihatnya Kepentingannya Secara lebih luas Secara lebih holistik Ya untuk projo Untuk mangku negara Jadi Tidak berjalan sendiri-sendiri Tapi justru saling menopang Satu sama lain Jadi sinergi antar lembaga ini Yang Saya rasa paling penting Sebetulnya Karena Bisa saling mengangkat Dan saling mengisi Sebagai contoh ya mas Apa yang dilakukan Apa yang saya lakukan hari ini Dengan Reksopus Toko Dengan Reksopus Toko Untuk bagaimana ini menjadi basis Jadi dasar dari segala kegiatan Dan pengembangan yang kita lakukan Kemasuk riset Betul Kemasuk riset Betul Bahkan seperti untuk Pracimasana sendiri misalnya Dari Makanan-makanannya Dari minuman-minumannya Itu Lebih banyaknya kita gali Dari Reksopus Toko Tentu dengan Didukung juga Secara Lawancara dengan Abdi-Abdi Yang Kembali lagi tadi Yang lebih sepuh tadi itu mas Transfer knowledge Transfer knowledge Jadi semua itu bisa berjalan dengan baik Saling mengisi Karena Saya cukup meyakini Setiap lembaga itu Gak mungkin bisa jalan masing-masing Karena Lembaga itu ya Semua itu ada Karena harus berkolaborasi Harus bersinergi Untuk satu tujuan yang sama Jadi ya Dan itu ya Alhamdulillahnya Hari ini sudah berjalan dengan baik Dan sudah diterapkan Pengetahuan Anda Di Reksopus Toko Mas Butat Seperti untuk Pengetahuan Misalnya bagi Para guide juga Guide pariwisata Kita juga Kita tambahkan juga dari Reksopus Toko Itu sebagai contoh ya Terus kemudian Ketika mau melaksanakan kegiatan Dari Panti Budoyo Untuk kegiatan seni budaya Didukung juga oleh Mondropuro Sebagai yang mengurusi rumah tangga Dan administrasi tadi Jadi ya Kembali lagi ini Lembaga-lembaga ini Bagaimana bisa disinergikan Dan bisa saling mengangkat Satu sama lain Itu menurut saya sih Fondasinya dari situ dulu Kalau itu sudah bisa Saya rasa Melakukan segala sesuatu itu Pasti jauh lebih mudah Dari Sejumlah lembaga tadi Ada Lembaga yang fokus Ke masalah ekonomi Enggak? Karena ini banyak Mesti banyak pertanyaan ya Lalu Sumber ekonominya Gim dari mana? Karena beda dengan Jogja Ada dananya Lain Ada Banyak sekali Kalau kami ya Saya Di Manggunegaran itu kan Saya juga melihat dari Bagaimana Yang-yang saya Mungkin yang cukup terkenal Di kalangan masyarakat Mungkin dari sisi Entrepreneurship Itu kan Manggunegara keempat Dengan beliau Sangat revolusioner Dari sisi Prinsip-prinsip ekonomi beliau Kemudian juga Banyak orang selat juga kan Beliau juga Sastrawan yang luar biasa Pejangga Pejangga mas Luar biasa sekali Wedo Tomo Keempat Manggunegoro Wedo Tomo Tripomo Dan lain-lain Jadi Ya beliau kan juga Sangat Luar biasa Dalam entrepreneurship juga Jadi salah satu Apa ya bisa dibilang ya Salah satu Milestone Manggunegaran ya Di era beliau itu Dari pabrik gula beliau Pabrik gula Pabrik gula beliau Kalau gak salah Kopi juga ya Perkebunan kopi Perkebunan teh Dan sebagainya Banyak sekali lah Jadi ya Tidak terlepas ya mas Semua itu masih ya sekarang ya Perkebunan kopi Teh Masih ada Masih ada Jadi Apa namanya Ya kita bisa melihat bahwa Keberlanjutan suatu Kebudayaan dengan Ekonomi yang juga Bergandengan juga Ya pertanyaannya sekarang adalah Bagaimana ya kita bisa Membangun ekosistem budaya Yang berkelanjutan Makanya Jadi wadah itu tadi Yang saya tadi Sempat katakan tadi Ya itu pentingnya disitu mas Karena Wadah ini adalah Awalnya kita adalah Membentuk ekosistem budaya Yang keberlanjutan Dari sisi pelaku budaya Dengan sisi budaya ini Saling menopang Saling mengangkat Akhirnya ya Kita semua bisa Manju juga Harapannya sih seperti itu ya Walaupun ini Ini sesuatu yang Tidak mungkin bisa dicapai Dalam waktu yang singkat Tapi ini lebih ke Misi Keinginan Jangka panjang kami lah Supaya Budaya itu Harus-harus berlanjut Dan yang menarik Menurut saya Riset ya Riset Nah saya mau Mengajukan sedikit Pertanyaan nakal nih Kajung Gusti Dalam rangka Merevitalisasi Atau apapun Misalnya kuliner Khas Mangku Negara Kan Ada risetnya Iya Pernah gak menemukan Satu resep yang Misalnya Bahannya Ya kok sudah gak ada Oh ya Ada Ada mas Ada Terutama yang Terkait dengan Tanaman ya Tanaman Iya daunan Dan sebagainya Itu kan Zaman itu kan Mungkin zaman itu Lebih mudah diakses Tanaman-tanaman itu Di jaman hari ini kan Gak semudah itu Mas Itu salah satu contohnya Misalnya dari resep-resep jamu Yang kita ada Kan banyak yang terkait juga Dengan tanaman Dengan rempah-rempah Nah itu Banyak yang Jenis Khususnya itu Di jaman itu Lebih mudah mungkin Sekarang lebih susah Itu salah satu contohnya Mas Jadi Ada lah Namanya jaman Berubah terus Mas Iya Tapi Ini ya Tetap masih bisa didapat Gak misalnya Ada kan satu daerah Misalnya ada sajen Misalnya buah-buahan Oh iya Biasanya kan Itu adalah Buah-buahan Yang memang Ditanam Dan di Ambil Dipetik Dalam kondisi yang prima Betul Untuk kemudian Di Dalam tanda kutip Harus diberi Tanda kutip Dipersembahkan Gitu ya Kemudian Yang penting itu ada Apelnya Apel dari mas Jeruknya Dari Australia Dan problem Di Jawa itu Pohon Timoha itu Pohon Rongkokris Yang belang-belang Itu kan dari Pohon Timoha Dan sekarang Tinggal beberapa Batang saja Jadi orang Harus didorong lagi Untuk menanam Timoha Supaya Sampai ada Nama daerah Di Jogja Jalan Timoha Dulu banyak Pohon Timoha Rongkokris itu Ya adaptasi Mas intinya Jadi kita adaptasi Sesuai dengan Situasi dan kondisi Yang penting kan Yang tidak lepas Itu kan esensinya Kuncinya sih Menjaga esensinya Tapi ya Menggat juga Situasi zamannya Tapi jangan sampai Esensinya itu Hilang Gitu Tapi kalau Semacam Pemimpin Di sebuah Pura Mangkunegaran Biasanya Dilambari Dengan kekuatan Kekuatan Atau lelaku Spiritual Seperti itu Juga dilakukan Oleh Sambil Yesus Ya dari kecil Sikit-sikit lah Mas Ya kalau sekarang Ya lebih Lebih banyak Itu sokongnya Pamornya keluar Itu kan bagian dari Bagian dari Kebudayaannya Mas Ya itu Ya Tidak terlepas ya Mas Namanya kebudayaan Jawa Kan Ya memang seperti itu Ya gak terlepas Kalau kuliner Yang paling disukai Saya tahu sih Apa Kalau main menu Kuliner di Solo Di mana Di sini dulu Dalam Mangkunegaran dulu Di dalam Mangkunegaran Saya mungkin Kalau kita bicara Makanan khasnya Mungkin paling senang Jenang Jenang ya Jendang suroi Jadi kalau ketika Suroi itu Kita ada Tradisi untuk Buat jendang suroi Mas Jenang suroi itu Seperti jendang suruh Bukan Bubur 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 Dengan Apa namanya Pernik Bahannya Ada macem-macem Ada maknanya Masing-masing Nah itu Menyenangkannya Karena rasanya Memang enak Tapi ya Kedua Karena momennya Sosial Satu suruh itu kan Tahun baru Jawa Itu kan Menyimpulkan juga Tahun baru Harapan baru Menjadi pribadi Yang lebih baik Makanya ketika Kita mengadakan acara Kirapku Soko Satu suruh Malam satu suruh Itu kan Kita ada Topo bisu Dan sebagainya Dan setelah momen Untuk kita bisa refleksi Refleksi diri Kita ada momen Untuk sedikit Kembali lagi Lebih pelan Dan kita lebih Merasakan juga Sekitar kita Makanya kita juga Tidak mengenangkan alas kaki Dan sebagainya Ketika Ketika sedang kirapkan Supaya lebih terasa Lebih dekat Dengan alam Itu seperti di Jogja Beteng Topo bisu Di Jogja itu Silahnya grebet Kalau suruh Topo bisu Kalau di Kasunanan Kiai Selamat Kalau di Mangku Negaran Melaku Topo bisu Muter tembok Sama Nah Tadi ini kan kita sempat Ngobrol Di dalam Ini Yang internal Dibenahi Ini Pertanyaan ini Gampangnya gini Apakah seorang pemimpin Di Pura Mangku Negaran Itu ya berpikir Ini menjalankan Pura ini Butuh Anggaran Mikir sampai Sampai detail kayak gitu Atau sudah ada yang mikirin Sendiri gitu Pasti lah Kalau presiden kan Sudara yang mikirin sendiri Atau gubernur Atau bupati kan Sudara yang mikirin sendiri Ya namanya masih Awasi awal-awal ya mas Kan Sistem itu kan Kita gak bisa Bangun dalam waktu Satu hari dua hari Itu kan kita bicara Sistem Sistem manajemen gitu kan Sistem manajemen Ya itu Itu butuh waktu Butuh Butuh Proses gitu kan Dan bagaimanapun kan Setiap pemimpinan Maksudnya gayanya masing-masing Dan Kembali lagi karena Ya masih Masih sangat Usianya masih sangat gini ya Satu tahun lebih sedikit gitu ya Untuk Bisa Gaya Kepemimpinan saya Tentunya butuh Waktu juga untuk itu bisa 100% Diimplementasikan Sebagai sistem gitu ya Ya kalau kita bicara Apakah bisa jalan sendiri ya Ya belum 100% gitu Saya masih Masih banyak Ya ngurus hal-hal kecil Tapi ya Saya gak merasa keberatan sih mas Karena ya untungnya ya Kembali lagi ya Untungnya dulu pernah Cukup banyak pengalamannya Di Jakarta gitu mas Saya duluan Pas jaman-jaman masih Jadi pengacara mas Kerjanya kan dari pagi Sampai pagi ya mas ya Masih kantor jam 8 Setengah 9 Dulu bisa pulang jam 12 Malam aja udah seneng mas Nginep di kantor juga Sering gitu mas ya Jadi Kadang-kadang saya malah Kegiatannya Malah gak sibuk Malah Geregetan sendiri mas Kalau anak sekarang Misalnya gabut Gak enak Iya gak enak Saya malah lebih seneng Nyari kegiatan Nyari kesibukan Itu malah Lebih 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 merasa hidup ya Lebih merasa hidup Dan lebih merasa Ya lebih merasa Bermanfaat aja sih mas Gitu sebetulnya ya Jadi ya Kesibukan itu Menyenangkan juga sih Sebetulnya Bersi Beberapa waktu Yang lalu kan saya nonton Sudah malah disini Iya mas gitu Lalu ada pasar kangen Betul Ini kan saya Memaknainya Semacam silaturahmi budaya Betul Saya melihat culture Bali Di dalam bangun negara Dan Rosom Bali ini Keras Rosom sudah malahnya Sudah malah Bali Oh Karena Jawa sudah ada Sudah malah Ada Tapi ini Menarik Terjadinya justru di bangun negara Betul Nah pertanyaan saya Apakah ruang-ruang silaturahmi culture itu Bisa terjadi dengan Etnik-etnik yang lain Di dalam Maku negara ini Nah itu mas Jadi Kembali lagi ke prinsipnya Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu kan Berdasarkan Fondasi Berdasarkan Sejarah yang ada juga Iya Kenapa kemarin kita bisa Mengadakan kerjasama Dengan Bali Dengan Puri Ubud Khususnya Itu tentunya karena Hubungan Satu Tentu Bali dan Jawa Punya roots yang sama ya mas Berasal dari akar yang sama ya Tapi kedua Khususnya dari sisi Yang lebih kecil lagi Dari sisi bangun negara sendiri Terutama di era yang Buyut saya Di era bangun negara Ketujuh itu Ketujuh atau enam ya Yang kerjasama dengan Karangasun Ketujuh Ketujuh ya Jadi sebetulnya hubungan antara Mangkun negara dengan Bali itu Sudah sangat erat dari Eranya yang buyut saya Arsiteknya juga ada Sumbangan-sumbangan Arsitek ala Bali Betul Kita masih bisa melihat Beberapa Ada jejaknya Betul Ada beberapa Barang disini yang dari Hasil dari hubungan dengan Bali itu Bahkan Ornamen bangunan pun juga ada Jadi Ini sebetulnya lebih Menghidupkan kembali Hubungan Yang pernah terjalin Yang sangat kuat Bahkan Di era yang Buyut saya di era Mangkun negara ketujuh Jadi Menyenangkan lah Saya juga sempat Kesana juga Setelah Setelah satu dalam cita Setelah Pak gelaran sudah malu Kemarin Saya sempat ke Bali Saya sempat ke Puri Ubud Saya sempat ke Puri Karangasun Dan disitu Saya juga melihat Banyak foto-fotonya Mangkun negara ketujuh juga Disana Jadi Ketika beliau berada disana Jadi Wah Ini menyenangkan sekali ya Ternyata ya Jadi Bagaimana sejarah itu Bukan hanya jadi masa lalu Bukan hanya kita kenang Tapi ternyata Ketika kita hidupkan lagi hari ini Dengan Dengan fondasi itu tadi Ternyata hasilnya menyenangkan juga Bahkan Bisa melahirkan sejarah baru Karya baru Seperti yang kita Saksikan kemarin Jadi ya Itu dia mas Sejarah ini Kita bukan hanya ingin kita kenang ya Sebagai Nostalgia Sebagai Cerita gitu ya Seakan-akan itu hanya dongeng gitu Tapi ini Ini modal kita Ini fondasi kita untuk Kita menciptakan sejarah Hari ini untuk masa depan Iya Dengan segala kesibukannya Itu kan juga Masih sempat memikirkan nanti Permaisurinya gimana Ini Pertanyaan yang sering ditanyakan Iya harus Ya setiap Segala sesuatu Itu kan pasti Kan Di samping Setiap Laki-laki yang hebat Pasti ada perempuan yang lebih hebat lagi Mas gitu Itu Itu saya percaya lah Mas gitu Jadi Ya itu Ya mungkin kita lihat Mas 2 tahun 3 tahun ini Mungkin Kalau itu ada ini Nyonseu Bukan Bukan preferensi Pribadi Tapi kalau Dari Paugeran Mangku Negara Ada gak Kriteria-kriteria Tentu Dulunya ada ya mas ya Dulunya ada Tapi Di era yang Lebih Tanda kutip Modern sekarang ini Untuk hal-hal seperti itu Lebih direlaksasi Lebih direlaksasi Lebih 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 dinamis Lebih Sampai Buka Ya kita lihat Lihatnya Kelama Misalnya saya lihat Dari yang 6 bulan lalu 1 tahun lalu ditanya Kayaknya jawabannya masih sama Pokoknya yang penting Fokusnya memang hari ini saya Dimangku Negara ini Fokusnya masih Banyak Waktu dan Pikiran dan tenaga kan habis disitu Mas Ketika situasinya udah lebih Stabil Lebih Tadi ya sistemnya udah Lebih kuat Sistem manajemennya lebih kuat Secara umum pokoknya lebih Konsisten dan lebih Stabil gitu ya Itulah nantilah mungkin disitu Ya harapannya ya Semoga ya 2 tahun 3 tahun Jangan lama-lama Jangan lama-lama Nah Cukup Pak Terakhir Terakhir Silahkan Dengan kapasitas Dan kemampuan Yang dimiliki oleh Kajeng Gusti Bresu Jiwo ini Pak Buter Apakah Tidak tertarik masuk politik Waduh Itu belum berpikir sih Belum berpikir Tapi yang nawarin banyak gak Belum masuk Belum berpikir Wanten Pau Geran Menawi apa Seorang Adipati Mangku Negara Itu Boleh dan tidak boleh berpolitik Ya gak Tidak ada sih Tidak ada Artinya boleh jadi wali kota Ya tidak ada batasan Boleh jadi politisi juga Berarti boleh jadi politik Tapi beliau tidak memilih Belum memilih Belum Belum terpikirkan Tapi ya Ya tidak ada batasan Tidak ada larangan Tapi ya Ya fokus saya sih Hari ini 100% Di Mangku Negara Karena Ya Kembali lagi ya Saya berada dimana Di hari itu ya Saya 100% disitu aja Tapi sepertinya Dukungan dari Mas Gibran Itu baik ya Luar biasa Mas Wali Mas Wali Itu Ini kolaborasi Yang menyenangkan sekali Sebetulnya Antara Pemerintah Dengan Suatu Pusat budaya Itu Apa yang kita lakukan Bersama-sama Selama Satu tahun lebih ini Saya rasa sih Cukup Positif ya Dan sama-sama muda Lebih enak Menyenangkan Dan beliau juga Sosok yang Concernnya Sangat tinggi ya Kinerjanya Dari pandangan saya juga Sama-sama Kerja keras juga Kerja keras Progres di Kota Solo Sendiri kita bisa melihat Banyak sekali ya Pembangunan-pembangunan Pembangunan baru Kegiatan-kegiatan Jauh lebih banyak Jumlah Pengunjung di Kota Solo Saya tidak tahu statistiknya Tapi ya secara Bisa dibilang ya Pasti Jauh meningkat lah Sekarang gitu Dan Kotanya semakin hidup gitu ya Jadi Luar biasa sih Perkembangan Kota Solo Beberapa tahun Beberapa tahun ini ya Apalagi setelah pandemi ini Kebangkitannya Sangat luar biasa ya Itu gak terlepas dari Mas Gibran juga lah Hebat Hebat sekali Dan saya salut lah Belajar banyak juga saya Dari Mas Wali Tapi Kerjasama yang kita bangun Selama ini Kolaborasinya ini Ternyata Bisa gitu Antara pemerintah Dengan institusi budaya Ketika kerjasama itu Dilakukan dengan baik Dampaknya juga Pasti lebih positif lah Ini menarik Karena kolaborasi juga Dua anak muda gitu Yang satu dari Pura Manggung Negara Yang satu dari Pemerintah Kota Walaupun usianya Mungkin terpaut 10 tahun Tapi masih-masih muda 10 tahun ya 10 tahun Iya Di Belanda itu 36 36 ya Hampir 36 Ini beliau kan 26 jalan Baik Pak Butet Iya Terima kasih sekali Terima kasih Terima kasih Maturnon sangat Sami-sami Senjanya ini Soalnya enak dinikmati Sekali lagi Maturnon Pak Butet Terima kasih Maturnon Terima kasih Teman-teman Sampai ketemu lagi Dengan acara Blokosuto selanjutnya Makasih Terima kasih Terima kasih